Kami bilang tadi, cloud atau cloud? Disini keduduk kita, Bu. Jadi langsung mengarahkan kita. Terima kasih. 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 Saya pakai Logitechnya Kak. Yang sound systemnya. Oh ya, oke. Saya mau saya hallo dulu. Saya hallo para mahasiswa metode penelitian sudah bergabung. Halo. Halo Pak. Para mahasiswa semester 7 sudah bergabung, Dek. Sudah Pak. Oke, silakan nanti absen ya di kotor kelas. Saya akan cek untuk pengganti mata kuliah saya untuk dua kali pertemuan ditambah dengan pengganti tugas, Smith. Jadi tolong diikuti ini. Jadi yang tidak mengikuti saya anggap bahwa tidak menghadiri dan itu tugasnya belum masuk ya. Silakan. Oke, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Bukan suara rata. Terima kasih. 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti Terima kasih 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 Halo Terima kasih 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 what is the ocean of marine environment in this picture this box is actually what we call marine protected area the marine Indonesia that being protected especially to be able to maintain biodiversity to maintain healthy ecosystem but then the rest actually we have a lot of environment that is very beautiful very pristine from this corner you see this I think just now and also but here is in Southeast Sulawesi somewhere here and many area that is very very beautiful before before going deeply I just wanted to let you know again that all presidents has their own what we call legacy of messages or a contribution to marine environment yeah from President Sukarno in the beginning when he said in 1953 let's be a great maritime nation again so I hope the ANCOP also take this seriously that Sukarno in the beginning really want us to be a maritime nation so I hope also our economy what we learn in the ANCOP also need to be extended to cover marine economy not only on a terrestrial economy to all presidents yeah Suharto Habibi Habibi is the one who introduced what we call Benua Maritime Indonesia yeah Indonesian maritime continent and during Ibu Megawati he introduced what we call archipelagic day Haridu Santara is actually the day which was signed by Ibu Megawati is the president who for the first time what we call decided to have a minister what we call money minister of marine exploration SBA as well became leader of six countries what we call CPI summit and the last president is Jokowi also proclaim what we call global maritime program what we call post maritime so when our presidents all over presidents from the beginning number one to number seven actually has this marine perspective so I really want this is not a campaign but I really want everybody here in this seminar in this webinar you know you know let's let's go to the ocean let's let's start maybe expanding our science our knowledge about anything social economy uh engineering uh marine or ocean is part of it and and that's very serious part of it because 70 percent of Indonesia is marine when you when we talk about environment and the problems uh actually there is no way we can develop economy without looking at also environment because they are interconnected yeah the world problems uh whatever the problems are actually they are interconnected when we talk about food security it's all connected to all aspects climate change you remember uh we complain about climate change actually is climate change uh 70 percent of at least 65 percent of climate change actually driven by marine environment so if you destroy the marine environment they are not functioning well then actually there will be disaster on the climate change impact for example the silver rice if you talk about economy in in what we call uh water from city like Makassar what's up what's what 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 uh what is the problem when when we have what we call silver rice and that silver rice will actually inundated yeah uh are we gonna do things at the state of the state of the state of state and that map and you can move on to the internet as well it's all over the coastline as is it uh that synonyms uh that you want to see black for a flight for a flight price it's all over the coastline of the state of the state of state and if we turn, we start to know the where the city in the state of state of state and we start to know Kota have a lot of hundreds of states and I believe that enough and that's enough of our state that we can bicara bersama secara interdisiplin saya tidak merasa canggung untuk bicara disini walaupun ini pesertanya lebih banyak orang teman-teman dari bidang ekonomi karena saya yakin persis bahwa masalah kelautan, masalah kemeritiman masalah lingkungan itu pasti terkait juga dengan masalah ekonomi jadi segitiga ekonomi kalau kita lihat segitiga lingkungan ada kemudian lingkungan sosial dan ekonomi itu semua saling terkait satu sama lain saling mempengaruhi satu sama lain saya tidak banyak waktu untuk menjelaskan ini saya ingin melompat kembali dulu ke masalah revolusi industri bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang era apa yang kita kata adalah menggantung oleh revolusi industri dari yang pertama ketika ia berbicara oleh mekanisasi kekuatan air kekuatan air sekarang kita menggunakan internet sekarang kita menggunakan internet kita semua menggunakan secara-telegan internet di perubahan untuk kemudian kita kita di Semua orang menggunakan internet, menggunakan ekonomi digital, kehidupan digital, bahkan makanan digital. Anda membeli makanan GoFood dan sebagainya. Saya rasa kita punya pengetahuan cukup tentang ini. Biar saya teruskan. Komputer saya kayaknya. Sudah kelihatan, Mas Antoi? Sudah, sudah, sudah. Okay. Yes, yes. So, just wanted to reiterate again. When we talk about revolution industry, disrupt technology, it is actually what we call described by three megatrend. Physical, digital, and biological. And I think tonight, we will be discussing about not only physical and digital, but also biological, especially in terms of empowerment. Kenapa ini ya? Sorry, I have problem with the... Ini tidak kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Okay, saya lanjut. So, saya akan percepat ini. For physical, we have autonomous vehicle. We know about mobile, drone, you know. A lot of cars now in the US, in many countries, in Europe, actually, don't have any driver anymore, because this is autonomous vehicle. We have technology on 3D printing. Everything can be digital printing. We have robotics. We have new materials. Even like materials, they are very strong. They are thin, but actually 200 times stronger than baja, ya? And then, in terms of digital, we are doing in our life, almost everything through internet. Now, we are doing this through internet. It has been developed. Sensors become very sophisticated. We have remote monitoring. We have blockchain. I think you are an economist. I know about the Bitcoin. You know about what you call financial technology, you know, blockchain, and so on. And on-demand economy. You know, a lot of these people do not have cars, but they are actually providing a lot of transportations like Grab, Gojek, Facebook, Alibaba, Airbnb, and so on. And in terms of biology, they also have a very advanced development from genetic, human genome. We know about this virus pandemic COVID, ya? It has become stronger and the benefit of the genetic technology is becoming easier. With the ability to analyze until the future, and then, you know, it will be more than personal medicine, and so on. I want to go back to that that the technology should be placed in the context of Indonesia. How can we then benefit the technology and say, if we look at the bottom of this, 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 and that in Indonesia is productivity. If it is a massive product of Indonesia for example, especially Korea, if I look at Indonesia, maybe that sort of thatuminous government is also different between Japan, China. I think that Indonesia is in this level, we are still in this level. And why do this is important for us to understand? karena kehadiran teknologi, kalau kita tidak produktif, maka kita akan menjadi user. Kita akan menjadi buyer dan kita akan menjadi penonton di rumah di negara sendiri. Dan bagi orang Indonesia, tidak boleh tidak bahwa kita menyadari sumber daya alam itu tidak banyak mempengaruhi daripada kemajuan atau keunggulan bangsa kita. Keunggulan ekonomi dan keunggulan apapun di Indonesia, kita harus sadari betul-betul bahwa yang menentukan itu lebih banyak pada inovasi dan kreativitas. Oleh itu, kita benar-benar perlu berkaitan. Untuk membangun ekonomi tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa kreativitas, kita akan menjadi penerbangan di ini baru, teknologi terbaru. Tapi saya ingin menarik kembali kebuatan baik, tentu saja. Ini adalah era yang kita menyebutkan bonus demograhan, bonus demograhan. Di mana pada saat negara-negara lain seperti Cina, Jepang, Thailand, bahkan Malaysia itu mengalami penurunan jumlah usia produktif mereka itu menurun dibandingkan dengan populasi secara keseluruhan. Maka Indonesia adalah negara yang saat ini itu sudah mendekati angka yang sangat fantastis, mendekati angka 70 persen penduduknya itu produktif. Sehingga ketika kita combine ini, kita berharap bahwa SDM unggul seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pimpinan Setiai Amkop, bahwa mudah-mudahan Setiai Amkop menjadi bagian dari institusi yang memberi kontribusi pengembangan SDM. Kenapa pengembangan SDM menjadi kunci? Orang Bugis mengatakan, man behind the gun. Jadi senjata itu penting, tapi jauh lebih penting itu adalah orang yang mengoperasikan senjata itu. Jadi saya pikir kita semua harus bergantung, dan kita harus memahami perubahan yang berubah, dan kita harus memahami bahwa kita sedang menyiapkan generasi, yang kita panggil generasi milenial. dan di generasi milenial ini, kita tahu ini adalah kehidupan digital, ini adalah dunia digital. generasi baru harus diperhatikan, ini adalah apa yang kita panggil negara digital. Dan kita harus memahami karakter ini, kita tidak bisa berada di dalam keadaan komfort. Bapak, Ibu, teman-teman, kita semua harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita pasti akan ketinggalan. Oleh karena itu, di dalam era disrupt teknologi ini, di dalam era produksi industri ini, kita bicara lingkungan, bicara ekonomi, bicara apapun, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Solusi teknologi, solusi inovasi itu sangat bergantung pada kemampuan kita mentransformasi diri. Mentransformasi diri dari era yang betul-betul yang telah berubah, kita akan menuju dari kita orientasi productivity and efficiency economy, itu ke depan, ekonomi harus berbasis creativity. Bukan lagi hanya segedar, yang penting produktivitasnya tinggi, tapi ini lebih banyak pada inovasi dan creativity. Inilah yang menyebabkan Singapura yang negara kecil, kemudian sumber daya alam terbatas, tapi kemudian dia punya pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Mereka sudah mentransformasi, dia punya teknologi dan ekonomi, dan oleh sumber daya manusia yang high skill, high skill human capital, di dalam mengembangkan ekonomi mereka, itu sudah berbasis inovasi, creativity and intervention-driven economy. Dan kunci dari semua ini is education. So education is the main factor for making this transformation to happen. Back to this new era, this era actually what we call data abundance, era di mana data begitu melimpah, era di mana kita sudah menuju pada bagaimana memanfaatkan data ini. Bagi kita yang tidak menggunakan data, maka itu pasti akan menjadi loser. Baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, semua itu menggunakan data. Sampai-sampai di pembelian presiden kemarin di Amerika yang cukup hot, itu juga menggunakan data bagaimana kecenderungan misalnya orang Amerika, apa yang dia menjadikan isu di dalam pembelian presiden itu menggunakan big data, memahami perasaan publik. Dan saya kira ini adalah salah satu kemeniscayaan kita di setiap, kalau di seluruh universitas itu ada, perlu disadarkan betul-betul bahwa di dalam mengambil data, di dalam penelitian, untuk apapun juga, maka sistem big data ini harus menjadi keniscayaan. Tidak bisa lagi kita menggunakan responden-responden questionnaire yang seperti dulu kalah. Kita harus menggunakan jauh lebih banyak, jauh lebih masif, dan mungkin skopnya harus jauh lebih tinggi lagi. Kita juga, saya kira, ini bulan Desember misalnya ada pemilihan pilkada, saya kira para calon ini harus memahami betul bahwa data itu sangat penting. Apa yang disenangkan oleh Makassar itu bisa ditelusuri dengan menggunakan sistem data. Dan harus diingat bahwa data ini berevolusi dari tradisional awal data, kemudian menjadi sistem big data. Sayang sekali saya tidak punya banyak waktu untuk membahas ini lebih lanjut, tapi yang saya ingin tekankan sekali lagi bahwa di dalam konteks kita menyelesaikan apapun masalah yang kita akan selesaikan, termasuk topik penelitian diskusi kita pada simposium kali ini, yaitu teknologi dan lingkungan, dan data sebenarnya adalah key. Apa jenis lingkungan yang kita berbicara tentang? Apa masalah tentang lingkungan? Apa faktor? Apa indikator? Apa parameter yang sebenarnya diperlukan? Contohnya di Sulawesi, di Makassar, contohnya. Kita perlu memiliki data, contohnya, katakanlah di Makassar apakah ada terjadi perubahan ruangan terbuka hijau misalnya untuk lingkungan. Ternyata bahwa kita punya ruangan terbuka hijau kan menurun. Bagaimana dengan kualitas-kualitas air tanah? Semua itu menggunakan data. Nah, dengan data sekali lagi mudah-mudahan we need to develop a system what we call big data system. And in terms of policy, kebijakan, maka ke depan kebijakan kita itu tidak bisa lagi menggunakan istilahnya itu selera atau pikiran atau hanya sekedar kata pimpinan. Kita harus mengembangkan yang disebut dengan data-driven and science-based policy. Kebijakan berbasis data dan evidence dan science. Nah, di dalam konteks ini, millennial decision maker itu adalah salah satu karakter. Kita harus membuat keputusan yang cepat, tapi juga tepat. Dan itu memerlukan what we call higher order thinking. Creativity, intuitive, yang sharp, yang tajam. Dan menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan decision support system. If you are not using technology at the moment and in making any decision, any data, any policy, we can predict that the decision or the policy that we are making actually is not going to be an excellent decision, including in economy. I think whatever we are doing now, really driven by a big data system. I would like to bring you to marine system. So I'm jumping from one area to another area. So Indonesia actually need to be promoting to the world and using data. This is the three circle. This is Amazon. Everybody know about Amazon? There is an area in, not in Europe, but in Africa called Congo Basin. This is another biodiversity hotspot. But actually Indonesia also a biodiversity hotspot and marine. That's why Indonesia need to call themselves, to promote themselves, what we call the Amazon of the sea. Why? Based on data, again, this is based on data. It shows that Indonesia actually the highest biodiversity or megabiodiversity on this planet, the whole planet, not in Southeast Asia, not in this region, but the whole planet. If you wanted to find a place in the world, in this planet, where is the highest biodiversity, the answer is in Indonesia. Again, with this data, we can promote Indonesia. We can develop economy. We can develop many things, including seafood, restaurants, seafood, medicine, and so on. A lot of and again, talk about data. Let's see the data. This is based on the data that taken by my friends from U.S. They found out that Indonesia is very, very high in terms of biodiversity compared to any other countries. Look at this map. Unfortunately, I cannot make this in slideshow, but I hope you can see this, that compared to Australia, Great Bar Rift, Hawaii, and Caribbean, Indonesia is much, much higher in terms of number of fish species on coral reefs. So, and this is the data, some of the data, and talk about, because you are economists. When we discuss about marine environment, when we discuss about marine biodiversity, it is actually not about environment only and biodiversity only. It is about money. It is about economy of the people in this area. For example, all of this area are worth it. Nilainya itu sangat tinggi dari sisi ekonomi ke maritiman. Sebenarnya Indonesia itu bisa bangkit menjadi negara besar jika kita bisa mendrive ekonomi Indonesia dari yang disebut dengan keunggulan komparatif atau komparatif advantages. Not komparatif advantages, but komparatif advantages. You cannot compete with the U.S., with Korea, with Japan for improving technology. That's why when Indonesia wanted to develop a mobile phone, I thought, oh, this is a wrong perception. This is not strategic thinking. This is not millennial decision maker. This is emotional decision maker. Why? That's comparative advantage. We need to be developing our capacity a lot much, a lot stronger, a lot harder to be able to compete with other country in terms of technology. But if we wanted to compete with them in terms of biodiversity and using biodiversity as source of economy, then this is what we call comparative advantage. Kita telah memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, Allah SWT, kepada Indonesia, sehingga kita itu tidak perlu lagi terlalu sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain kalau kita mau fokus pada kekuatan kita, yaitu kekuatan marine biodiversity. Maka di situ ada turisan bisa berkembang, di situ ada ikan-ikan yang sangat mahal, di situ ada sumber obat-obatan yang sangat penting untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit dan lain-lain dan sebagainya. Sekiranya ke depan saya sangat berharap teman-teman di setiap ekonomi mau mengundang saya untuk bicara tentang ekonomi maritim, ayo silahkan. Kita akan bahas ini dan saya kira sudah saatnya Indonesia bangkit dari keterperukan ekonomi walaupun pertumbuhan ekonomi kita sekarang tidak terlalu jelek dibandingkan dengan negara lain, tapi kita juga akan mengalami resesi ekonomi karena pertumbuhan yang minus selama dua kuartal maka bisa lebih. Oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman izinkan saya untuk mengatakan sekali lagi bahwa keuntungan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Pasifik antara Pasifik Ocean dengan Indonesia kita adalah penghubungan antara kedua samudera ini dan sekaligus menjadi untuk biodiversity kita yang ada yang disebut dengan center of overlap overlap antara biodiversity dari Indian Ocean dengan Pasifik Ocean membuat Indonesia itu sangat kaya. Kemudian tapi tentu banyak sekali hambatan, banyak tantangan, banyak isu, banyak masalah dan untuk masalah-masalah yang terkait dengan terumbu karang ini adalah salah satu bidang saya karena apa Indonesia memiliki karang yang terindah dan terbanyak dan terkaya di dunia sehingga kalau ini kemudian kita tidak kelulang dengan baik ini namanya betul-betul kita tidak memelihara sesuatu yang sangat bergila bagi bangsa Indonesia yang mana bangsa lain cemburu karena dia tidak memiliki oleh karena itu ini yang harus kita optimalkan ekonominya karena persoalannya masih sangat banyak masih banyak masyarakat yang mengobong membius dan lain-lain dan akhirnya ada kemungkinan keunggulan komparatif Indonesia ini bisa terancam lingkungan laut kita bisa terancam kemudian berdampak pada ketidakmampuan kita nanti bersaing secara ekonomi untuk wilayah ini ini publikasi saya untuk sekedar karena ini adalah dunia akademik ini adalah science publication yang saya harapkan mungkin Pak Ketua Pak Pimpinan Rektor dan mungkin Kau Prodi di dalam mengembangkan grading kita atau tingkatan kita di dalam publikasi terutama untuk publikasi internasional saya sarankan kembangkan yang disebut dengan international collaboration karena bagaimanapun juga Indonesia merupakan negara yang masih berusaha berjuang untuk menjadi negara maju dan negara-negara lain lebih duluan maju teknologinya kemudian sainsnya sehingga akan mudah bagi kita untuk cepat meningkat kapasitasnya jika kita bekerjasama dengan mereka dan jangan khawatir sebenarnya mereka itu sangat tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia hanya saja mungkin kita yang belum mengajak mereka dan terus terang saja saya kadang-kadang capek sekali menghadapi mereka karena terlalu banyak diantara mereka yang ingin ke Indonesia bekerjasama dengan orang Indonesia tapi orang Indonesia itu kadang-kadang malas-malasan sewaktu saya masih ketua atau presiden Indonesia Academy yang Academy of Science atau Akademi Ilmuwan Muda Indonesia itu kami membuat kerjasama hampir semua negara-negara maju mulai dari Inggris Amerika Jepang Belanda semua negara-negara ini sangat tertarik untuk bekerjasama tapi kemudian kita tidak optimalkan ini hanya salah satu dampak saja bahwa ketika saya bekerjasama dengan peneliti dari Amerika kita berhasil publish di Science Magazine ini adalah salah satu top jurnal di dunia oke kembali ke laptop masalah kondisi lingkungan di Indonesia sekali lagi kita tidak boleh gegabah kita tidak boleh terlena kita kaya memang paling kaya di seluruh dunia dari sisi biodiversity tapi juga ancaman sangat banyak karena kerusakan lingkungan sudah terjadi banyak sekali jenis-jenis penyakit yang terjadi di alam terutama di termukaran masalah lingkungan lainnya adalah perubahan iklim yang membuat termukaran kita terancam dan sekali lagi ini akan menjadi salah satu yang paling berbahaya dari sisi lingkungan yang paling faktor lingkungan yang paling berbahaya saat ini untuk laut adalah perubahan iklim terutama untuk peningkatan suhu permukaan laut yang berada di sekitar 2-3 derajat sejumlah lebih tinggi di beberapa wilayah termasuk di Bali kemarin ini terjadi pemutihan yang tidak bisa dihindari di Indonesia 2 kemudian ada pengasaman laut ini saya percepat karena sepertinya waktu saya semakin dekat habisnya kemudian masalah perikanan tentu ini sumber ekonomi yang sangat bagus tapi jika tidak dikelola dengan baik maka ini akan menjadi membasir satu ekor ikan ini kalau dikelola dengan baik itu harganya bisa sampai sekitar 1 juta per kilogram kalau dia hidup tapi kalau dia mati hanya sekitar 50 ribu per kilogram oleh karena itu saya kira teman-teman setiap angkop perlu membantu melayan juga masyarakat juga untuk edit value ini sengaja saya sampaikan tapi kemudian kalau ini tidak dikelola ini juga sudah masuk dalam beberapa kategori yang terancam dan masih banyak sumber-sumber perikanan lainnya yang di laut yang kalau kita pelihara lingkungannya dengan baik ini akan membawa ekonomi yang berlipat ganda harga ikan ini angel fish ini sekitar 500 ribu per ekor kalau dia dijual di pasar dalam keadaan mati ini hanya paling-paling harganya 5 ribu per ekor itu pun kalau ada yang memakan sehingga sehingga this is what we call edit value that we really need to think about how to develop their skills how to develop edit value in the coastal area this grandma ini nenek kita yang kasihan ini dia menjual bambu laut ini hanya sekitar 1.600 per kilogram kering kebayang gak begitu lamanya dia kerja pada yang paling satu hari dia bisa mendapatkan 10 ribu dengan upaya yang sangat dan yang paling penting adalah dia mengambil unsur dari alam dari Terumbu Karang yang mana ini pertumbuhannya sangat lambat saya ingin mengilustrasikan bahwa masalah kerusakan lingkungan di wilayah pesisir di wilayah laut kita itu banyak terjadi tanpa disadari tanpa ada upaya yang serius dari pemerintah karena ini tidak memiliki sains dan teknologi oleh karena itu ayo silahkan mungkin ke depan kita sama-sama bersatu padu lintas disipli untuk mengembangkan ekonomi berbasis sains dan teknologi dan saya suka topik pada hari ini teman-teman setiap angku memilih topik yang luar biasa untuk melihat teknologi dalam konteks pengembangan dan mencegah kerusakan lingkungan dan juga mungkin meningkatkan efisiensi ekonomi perubahan perbijakan juga kadang-kadang ini tidak strategis memang pemerintah ketika melarang ekspor karang karena ditakutkan punah padahal sesungguhnya kita bisa mengembangkan teknologi sekali lagi untuk mengurangi dampak lingkungan saya akan skip ini karena waktu saya habis nanti pada kesempatan lain ketika lingkungan rusak seperti ini Bapak Ibu teman-teman tadi melihat karang yang cantik-cantik seperti ini tapi sebenarnya di banyak tempat di Spermonde di Lailai di Somalona itu kondisinya sudah seperti ini mudah-mudahan bisa dilihat dan ini artinya kerusakan lingkungan yang sudah luar biasa dalam waktu yang lama sehingga memerlukan teknologi dan ini salah satu teknologi yang ditawarkan oleh UNHAS kemarin kerjasama dengan Mars untuk kemudian memperbaiki lingkungan yang merusak itu melalui proses yang disebut dengan rehabilitasi atau restorasi banyak yang bisa kita lakukan dan saya berharap ini banyak yang bisa kita follow up nanti mohon maaf karena saya harus stop dekat lagi saya mau menjelaskan ini sedikit bahwa untuk PR kita ke rumah kita negara yang sangat kaya tapi kita hanya bisa mempertahankan kekayaan ini bisa membuat negara kita menjadi kaya dan bisa membuat bangsa kita dihargai dunia kalau kita mengoptimalkan sumber daya ini yang kedua saya ingin mengatakan bahwa kita harus mengembangkan sains kita harus terbiasa untuk berdiskusi lintas disiplin teman-teman di setiangkop dan seluruh peserta pada malam hari ini jangan pernah merasa bahwa oh ini bukan bidang saya saya mau hanya ikut di dalam kuliah atau seminar yang terkait dengan bidang saya kita sudah saatnya meningkatkan kemampuan interdisiplin dengan suatu budaya yang disebut dengan scientific culture excellence atau kalau di India mereka sebut sebagai scientific temper tidak jelas apa bahasa indonesianya tapi sepertinya scientific temper itu bisa disebut sebagai perangai ilmiah dan pada malam hari ini saya melihat lebih dari 300 peserta itu bagian dari perangai ilmiah kenentauan yang tinggi dan juga kemampuan belajar yang sangat tinggi yang kedua yang tiga kita harus mengembangkan dan berusaha untuk menguasai tidak harus kita yang mengembangkan sendiri atau menemukan atau membuat teknologi itu tapi alangkah baiknya kalau kita tidak membuatnya minimal kita bisa master kita bisa menguasai memahami dan juga memanfaatkan teknologi itu minimal untuk memperbaiki daya saing inovasi kita dan juga meningkatkan kompetitiveness kita Indonesia dalam konteks kompetitif global kita masih terasai dan saya kira ini juga bagian dari tugas teman-teman di setiap untuk ayo kita bersama-sama minimal kita berbaiki Mekasar seluruh selatan kita bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan sumber manusia the last but not least we need to develop what we call warrior pahlawan-pahlawan kita harus mengembangkan champion-champion ayo kita melahirkan generasi-generasi dan kita pun harus mulai merasa bahwa kita harus berjuang untuk bangsa ini kita harus menjual untuk negara ini apapun pekerjaan kita tidak ada yang tidak berarti so we all need to try our best in developing i think my really last slide is this one ayo kita sama-sama mudah-mudahan ini bisa dilihat dengan benar saya ingin mengatakan bahwa alam kita ini sangat indah this environment is very very beautiful it is our responsibility to create what we call healthy planet it is our moral responsibility to create what we call habit harmony with nature I think if we create healthy planet we develop a habit to be harmony with this nature and we are hoping the economy will be developed and we can create a happy society so I think that's all what I'm presenting today my last message really is interdisciplinary science and it's something that we all need to start doing my university has a new university we have a center that we develop what we call center of excellence on Center of Interdisciplinary Science and Sustainability CCEIS CES welcome mengundang Bapak Ibu semua untuk bekerjasama kami walaupun tidak istilahnya tidak memiliki laboratorium yang canggih di CES itu tapi sebenarnya CES itu adalah suatu kesadaran bahwa kita harus mengembangkan kerjasama antar disiplin di dalam menyelesaikan masalah termasuk di dalamnya adalah 17 isu yang terkait dengan Sustainable Development Goals I think that's all I'm going to share for tonight and I hope that's fulfilled the requirement of the committee terima kasih atas perhatian Bapak Ibu teman-teman semua mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan bila itu bimbal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you a bunch of thanks for Professor Jamal Jompa that was outstanding presentation and it absolutely expound my insights about especially about maritime that how the digital or the data can be connected with the marine science and stuff and that was absolutely great sir thank you very much and also you're very welcome I just I just I just want to a little bit make a review about the presentation that this generation millennial generation has very important role in the future especially how to keep the marine how to use that data and keep the our biodiversity healthier and also we save our planet and also I have a really outstanding knowledge especially in Indonesia as the richest biodiversity countries in the world wow Amazon of the ocean that was that was really brilliant so and also I just introduced for Pak Prof bahwa di beberapa mahasiswa kita juga ada dari pelayaran jadi mungkin ini sangat erat kaitan dari teman-teman mahasiswa khususnya di yang sekarang di pelayaran dan lagi berlayar semoga ini sangat-sangat membantu oke next we so we open Q&A section today now jadi kita membuka sesi Q&A jadi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan langsung ke keynote speaker kita Bapak Prof JJ silahkan raise hand dan I'll let you ask the question jadi untuk sesi ini kita kita ada 20 menit sekitar 20 menit oke Muhammad Jamil raise hand Muhammad Jamil what a sec Muhammad Jamil Muhammad Jamil yes time is yours oke thanks assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Prof yang telah menyampaikan serinya dan sungguh menjadi sebuah pandangan yang luar biasa untuk kita sebagai generasi muda melihat potensi yang ada di potensi dan sekaligus ancaman ya kalau tidak bisa dikeluar dengan baik nah tentunya dari sisi akademisi Prof kira-kira sejauh mana pemerintah melibatkan akademisi dalam hal menentukan kebijakan terkait tentang potensi kemaritiman atau kelautan dalam rangka mengelola sumber daya yang sangat besar ini yang kami khawatirkan yang kami khawatirkan banyak malah kebijakan-kebijakan yang muncul itu lebih dari sistemnya titipan ya dari beberapa pengusaha-pengusaha mungkin atau seperti kepentingan luar negeri kira-kira menurut Prof sejauh mana pemerintah melibatkan atau memberikan peran serta dari para akademisi dalam menentukan kebijakan terima kasih oke terima kasih kepada Muhammad Jamil atas pertanyaannya jadi untuk sesi ini kita langsung tanya-jawab saja jadi kepada keynote speaker Pak Prof Jamaluddin Jompa silahkan langsung bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Jamil terima kasih ya terima kasih saya mohon maaf karena saya pindah lab pindah ruangan tadi saya lupa bawa charger laptop jadi saya mudah-mudahan bisa kedengaran dengan baik ya bisa-bisa Pak oke jadi saudara Jamil Pak Jamil sesungguhnya tidak ada jawaban yang fix ya tergantung daerahnya dimana tergantung lab pemerintahan dimana tergantung kementeriannya apa tapi in general saya kira adalah tanggung jawab moral kita sebagai ilmuwan untuk tidak menunggu tidak di harus ditanya harus ini adalah bagian dari yang disebut dengan kebebasan mimbar akademik itu lagunannya kita publikasi itu lagunannya kita ada media untuk misalnya sharing melalui korang melalui majalah melalui tulisan melalui publikasi untuk menjadi pengetahuan masyarakat umum sehingga diharapkan ketika masyarakat umum paham tentang suatu aspek maka itu menjadi istilahnya itu konstituen opini konstituen pendapat dan pengetahuan konstituen yang saya yakin itu akan menjadi semacam mendrive kebijakan pemerintah karena ilmuwan sayang sekali tidak banyak jumlahnya sehingga dari sisi konstituen itu tidak akan bisa tidak akan bisa mempengaruhi pilihan saya waktu ketemu dengan ketua ADPR sebagai ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia pada saat itu saya mengatakan bahwa kami memang jumlahnya tidak banyak tapi konstituen kami itu adalah para pelajar para mahasiswa para siswa dan itu jumlahnya jutaan baru kemudian dia terima karena kalau hanya ilmuwan yang jumlahnya sedikit itu tidak akan terima kebalik ke laptop ilmu pengetahuan sebenarnya itu adalah kenisjayaan kita di dalam kehidupan bukan hanya untuk kebijakan tapi kebijakan apapun yang kita lakukan sekarang pun kita menggunakan misalnya Zoom kita menggunakan internet itu kan di drive semua oleh ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia jadi hanya pemerintah yang bodoh yang tidak benar kalau dia tidak mendengarkan ilmuwan tapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali kebijakan yang dulu dibuat oleh pemerintah karena ketidaktahuan pemerintah yang memegang kekuasaan itu yang bisa mendrive kebijakan yang kemudian bisa membuat malapetaka oleh karena itu di dalam agama kita yang mungkin mayoritas di sini adalah Islam kita selalu diperingatkan bahwa berikanlah urusan itu kepada ahlinya jika urusan itu dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran nah ini juga harus kita wanti-wanti pemerintah bahwa tidak boleh ada kebijakan yang tidak berbasis sains atau pengetahuan kalau mau lihat contohnya Amerika yang begitu canggih dia sudah sampai ke bulan dan untuk sampai ke bulan itu mengembangkan roket memerlukan ahli matematika ahli engineering ahli elektro semua ahli berkumpul dan berpuluh-puluh tahun berpuluh-puluh ribu orang bekerja untuk menemukan teknologi untuk bisa sampai ke bulan dan turun kembali ke bumi tapi ketika menghadapi pandemi seorang Donald Trump yang tidak percaya pada sains kemudian membuat kebijakan tidak perlu pakai masker ngapain harus pakai jarak-jarak bahkan dia mencemuk orang pakai masker karena kenapa dia tidak punya ilmu tapi dia punya power apa yang terjadi negara yang paling banyak kematiannya di dunia justru Amerika yang notabene banyak ilmuannya yang sangat canggih nah ini adalah ilustrasi bahwa ilmuwan tidak boleh diam ilmu pengetahuan selalu ada untuk menjadi alternatif tapi tidak mesti serta-merta itu akan dilakukan oleh pemerintah memegang kebijakan jika pemerintah itu tidak sadar tidak mau atau tidak tahu oleh karena itu tanggung jawab moral kita mudah-mudahan dengan banyak simposim banyak seminar kita sharing dan kita pun tidak boleh terlalu cepat berpendapat sebelum kita betul-betul mengetahui saya sebagai penasihat menteri misalnya di bidang kelautan kami itu dibully oleh wartawan banyak sekali teman-teman medsos tentang misalnya lobster kenapa harus benih lobster itu dikirim ke luar negeri itu kan membuat bangsa kita tidak bisa mengembangkan ekonomi dengan membesarkan lobster itulah pendapat ketika yang kita tahu terlalu sedikit nah ini bahaya ya harusnya diberikan kepada kepada ahlinya kami mendatangkan ahli lobster dari Australia banyak orang Indonesia yang ahli lobster kita menemukan bahwa potensi lobster itu ada 4 miliar misalnya jumlahnya yang kita yang kita mau kirim ke Vietnam itu hanya 2 sekitar 2 2 juta ekor dan seterusnya dan itu bisa menghasilkan revisi yang sangat banyak dan bisa dan kita juga bisa mengembangkan budaya sendiri intinya sekali lagi karena kita terlalu banyak pakai perasaan dan kita terlalu mudah menyalahkan orang akhirnya kita tidak mau belajar dan terlalu enak untuk kita beropini tanpa basis data oleh karena itu silakan ke depan kita membangun masyarakat madani yang lebih polite lebih sopan tapi berbudaya dan juga smart di dalam menggunakan sains dan data sains terlalu panjang jawabannya tidak masalah prof itu 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 terlalu bagus oke terima kasih ya saya akan saya akan berbicara bahasa untuk sesuatu yang harus dikentikan baik ya untuk terlalu 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 mengambil itu terima kasih saya send file saya send file untuk semua untuk download di ruang untuk presentasi hari ini oke terima kasih dan sekarang saya ada kedua yang ingin tanya Friderika saya tahu itu seorang atau seorang tidak pasti tentang itu yes sorry Friderika Manan Friderika Manan hello and after this there will be Bapak Kemal Eden jadi setelah pertanyaan dari Friderika Manan akan dilanjutkan pertanyaan dari Bapak Kemal Eden maybe Friderika Manan already went to sleep only the computer is attending the conference I think so I think so for Prof I think so okay thank you okay next to the another participant let's get Kemal Eden wait a second okay selamat malam selamat malam malam Assalamualaikum sudah sudah dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh satu yang dua yang saya pertanyakan Prof mengenai isu-isu tentang pulau kodenari Bagaimana tanggapan Prof dengan nelayan-nelayan disana Prof apakah memang disana itu terjadi dengan kerusakan-kerusakan yang hingga nelayan-nelayan itu bisa hilang mata pencariannya Prof itu pertama ya Prof isu lokal Pak Kemal nelayan dimana ya di Kodingareng Prof Kodingareng Prof oke oke iya iya Kodingareng Kodingareng Lompok atau Kodingareng Cadi yang disini yang selawai selatan Prof yang baru-baru demo Prof oh demo tentang oke saya ngerti oke ya kedua Prof tentang patas negara kita Prof yang sering dimasuki dari nelayan-nelayan Vietnam nelayan-nelayan China dan pencurikan yang saya pertanyakan ini bagaimana dengan hukum-hukum laut kita hingga bisa ada-ada saja yang bisa mencuri hasil-hasil nelayan kita Prof terus kemudian itu kan ada eksklusif ekonomi Prof apakah memang disitu itu dibatas nelayan kita dengan perjanjian-perjanjian yang lama itu sudah ada keputusan-keputusan dari PBB atau dari negara-negara arbitrase itu yang saya mau pertanyakan Prof gimana dengan Laut Bina Selatan isu-isu begitu Prof itu saja Prof yang pertama tadi tentang isu lokal kita nelayan hasil tangkap nelayan yang berkurang di Pulau Kodengareng terus kedua dengan batas wilayah kita yang ada di Rucina Selatan terima kasih Prof Assalamualaikum saya senang eh langsung ya Mas saya selalu mau bilang Tantowi Yahya mirip-mirip saya lihat Pak Kemal terima kasih pertanyaannya ini perlu saya jelaskan juga ya pada saat ada demo-demo di Kodengareng terus terang aja waktu itu saya mengutus orang untuk ke sana untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya apa tapi sambil saya mengutus ternyata bertubi-tubi juga telpon masuk untuk menanyakan tentang masalah ini sebenarnya begini kita harus menyadari juga bahwa perbedaan pendapat itu biasa ya tidak boleh kita sensitif dan merasa terlalu heboh ketika kita berbeda pendapat yang penting saya kira adalah kita mencari tahu lebih jelas lebih saintifik itu yang disebut tadi dengan saintifik temper jadi budaya ilmiah perangat ilmiah kalau ada seperti itu kita jangan terlalu cepat emosi dan kita jangan bermental SMS susah melihat orang senang senang melihat orang susah jangan melihat wah ini pemerintah karena kita tidak senang pada pemerintah mungkin beda partai lalu kemudian setiap adian demo langsung kita dukung yang demo itu tanpa mengetahui sebenarnya yang didemokan itu apa nah waktu nelayan itu menelpon kepada saya saya cuma bertanya begini bapak tahu gak luasnya laut yang ada di sekitar kodingarang itu ya oh ya itu luas ya luas oke luas bagus lalu kemudian kan di dalam di laut itu ada yang disebut dengan zonasi ada zoning ya dan RZ WP3K rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil seluruh selatan itu kan sudah disepakati oleh masyarakat oleh stakeholder oleh DPR sudah diperdakan gubernur semua sudah tanda tangan disahkan oleh Kementerian Dagri nah kita ini negara hukum negara hukum itu ya harus berbasis hukum tidak boleh ada yang ah tapi saya gak suka iya kalau itu terjadi maka kacau lah negara ini oleh karena itu suka atau tidak suka ketika dia menjadi produk hukum maka kita harus hargai kalau kita tidak senang maka kita harus berusaha untuk melalui suatu proses untuk meninjau kembali dan itu bisa tapi kalau kita tidak punya dasar untuk kemudian mengatakan itu salah itu yang mungkin harus kita sadari ayo mari kita perbaiki hati kita untuk menganggap itu juga bagian dari bangsa kita nah saya mau mengatakan begini di dalam kasus Kodingareng ini sebenarnya itu kan ada penambangan pasir ya penambangan pasir di dunia ini adalah pekerjaan yang sudah sangat hampir banyak sekali negara melakukan dan itu ada kajian-kajiannya penambangan pasir juga sudah ada zona-sonanya dimana yang boleh dimana yang tidak boleh dan kalau kita lihat wilayah laut itu secara secara lebih dewasa jangan terlalu emosional maka laut ini terlalu luas terlalu luas tempat masyarakat Kodingareng itu menangkap ikan terlalu sedikit tempat yang ditutup untuk itu peruntukannya untuk pertambangan pasir itu pun kan juga untuk mendrive ekonomi lokal nah sehingga kalau misalnya ada yang ditutup sedikit untuk tambang masa kemudian nelayan wah saya ini menurun pendapatan ya kalau mau fokus menangkap ikan di situ kan itu sudah dibuat zona-sonanya oleh karena itu tidak boleh juga bahwa kalau nelayan maka nelayan itu boleh menangkap dimana saja berapa saja dan tidak boleh ada orang yang menggunakan laut itu kan tidak fair tidak adil dan bahkan tidak boleh kita negara hukum bahkan dia bisa mengatakan oh iya kapal tidak boleh lewat di sini karena itu mengganggu saya punya misalnya alat tangkap kan tidak boleh kan itu ada zona-zona yang sudah diatur ya nah ini saya kira yang harus kita sadari betul karena ketika kami telusuri berapa penurunan hasil tangkapan itu sama sekali tidak terlalu signifikan ya lebih banyak karena di drive oleh emosi dan juga ada mungkin provokator itu biasa saja saya tidak mau sebut itu tidak bagus mungkin itu bagian dari latihan berretorika latihan berpolitik bisa saja itu enggak apa-apa tapi kita yang di luar ini harus lebih berdewasa jadi mas Kemal saya kira mudah-mudahan dia mengerti ya bahwa masalah kudengar kalau mau dijadikan rujukan berita maka saya kira puyenglah kita pusinglah kita hidup kita akan merana karena kenapa berita memang kita harus diakui bahwa orang suka baca berita mendengarkan berita itu berita yang heboh-heboh kalau tidak heboh kita enggak mau nonton jadi jangan juga terlalu larut di dalam berita itu karena belum tentu itu 100% benar kemudian untuk batas negara memang hukum laut ini kan kalau kita menggunakan UNCLOS United Nations Convention of the Law of the Sea saya bukan ahlinya tapi saya beberapa kali membaca sudah beberapa kali saya baca karena saya pernah menjadi ketua delegasi Indonesia di dalam perjanjian enam negara di Koral Triangle dan begini-begini saya pernah menjadi ketua deleri itu membawahi Deplu Kementerian Kelautan kemudian Kementerian Kehutanan dan itu berat saya bukan ahli hukum tapi karena terjebak apa boleh buat anak Makassar harus bisa dan saya harus banyak belajar untuk itu dan saya memahami betul bahwa memang batas negara itu tidak sesederhana yang kita bayangkan interpretasi juga UNCLOS itu tidak semua bahkan Amerika tidak meretifikasi meretifikasi UNCLOS itu perjanjian yang sifatnya juga tidak terlalu mengikat dalam arti tapi itu adalah konsensus banyak negara yang terutama negara archipelagi state oleh karena itu batas negara itu banyak sekali yang belum diretifikasi oleh DPR tapi kita memiliki kesepakatan secara umum itu kan ada batas-batas yang memang tidak terlalu istilahnya kalau set EE itu kan zona ekonomi eksklusif untuk pemanfaatan ekonomi tapi orang bisa lewat kapal-kapal yang tidak memiliki hanya untuk lewat saja itu diperluarkan oleh UNCLOS dan saya kira memang ini isu yang tidak mudah diselesaikan jangan dianggap ini bahwa negara tidak siap dan tidak peduli tapi memang memerlukan upaya yang cukup panjang dan bukan hanya Indonesia China sebenarnya lebih parah lagi karena dia memang sengaja untuk tidak membuat negara-negara tetangganya itu nyaman karena dia ingin menguasai Laut Cina Selatan dia membuat sendiri versi 9 dash line dan sebagainya akhirnya ya kita pun harus membuat istilah yang beda misalnya jangan menjubut Laut Cina Selatan tapi kita sebut sebagai Laut Natuna Utara misalnya ya walaupun itu akan tabrakan ya sekitar cukup banyak overlapping antara Laut Natuna Utara dengan Laut Cina Selatan dan itu saya kira bagian dari upaya kita terus-menerus untuk ada hubungan diplomasi tapi juga memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan dan ini bukan kedolatan ya ini bukan ini bukan wilayah yang masuk disitu itu bukan melanggar kedolatan negara karena itu zona ekonomi ya bukan teritorial bukan laut teritorial jadi ini juga harus kita sadari ya sehingga untuk pencurian ikan itu banyak sekali terjadi Indonesia pun banyak ditangkap dan ini memerlukan pendekatan yang juga tidak mudah kita butuh diplomasi tapi juga kita butuh law enforcement memang banyak yang disengaja tapi disini sekali lagi today we are talking about technology unless Indonesia really what you call master science and technology we really adopt the science and technology we deploy science technology so we'll be able to do monitoring controlling surveillance to be able to really monitor whoever transpass Indonesian water and the boundary then we will be able to protect Indonesian water especially in some economic exclusive zone maybe using satellite or using sophisticated drones and I think we are working on that and as advice to the minister I feel like our minister is on the right track now to be able to overcome many of this issue so that's all Pak Tantowi I hope that's fulfilled kalau tidak puas tidak ada masalah kita bisa lanjut pada kesempatan lainnya okay thank you very much Prof thank you for the question saya sorry Pak Tantowi saya membaca ada huruf besar yang banyak disini oleh Saharudin S-A-M-M biasanya kalau ditulis dalam huruf besar banyak-banyak ini kayaknya sudah agak marah-marah ini saya ingin mengomentari saja sedikit ya bahwa urusan perizinan urusan perizinan itu memang masalah berat di negara kita tercinta ya tapi tidak usah terlalu emosi bahkan kita juga tidak konsisten ya ketika undang-undang cinta kerja dibuat kita semua pergi demo-demo walaupun kita belum tahu apa isinya secara utuh di dalam undang-undang undang-undang cinta kerja ini sebenarnya banyak masalah perizinan yang coba dipangkas ya misalnya untuk operasional kapal di Indonesia itu untuk nelayan itu kan butuh sampai belasan ya bahkan bisa sampai hampir 20 kayaknya itu berkas-berkas yang harus dilengkapi nah sekarang dengan undang-undang cinta kerja itu sebenarnya kita simplifikasi daripada dia harus pergi ke perhubungan pergi ke BLKP pergi kemana-mana banyak sekali yang harus dimasukin nah sekarang itu cukup satu KKP saja selesai itu bisa melalui online jadi ada proses perbaikan dan saya kira bangsa ini harus keluar dari mental ya birokrasi yang senang melihat orang susah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah nah mindset ini kita harus perlahan dan tapi pasti merubahnya dan mudah-mudahan Pak Saharudin kita tetap semangat membantu pemerintah untuk mencarikan solusi ya dan saya senang kalau misalnya kita sudah mulai positive thinking ayo mulai dari mungkin Makassar provinsi kita meng simplifikasi dan saya kira pimpinan daerah di seluruh selatan selalu seluruh daerah ya baik kabupaten maupun provinsi selalu berusaha untuk memberi yang terbaik untuk masyarakatnya oke masih ada lagi prov sudah ya cukup dari saya kalau tidak ada pertanyaan lagi saya siap sampai tengah malam pun tidak apa-apa oke jadi bisa lihat ya ya go ahead please ya so we still have 20 minutes left ini pertanyaan terakhir boleh prov dari Bapak Ikram Yakin beliau ada dua pertanyaan tapi untuk mempersingkat waktu mungkin saya ambil satu pertanyaan dari sini saja jadi pertanyaan yang ada bagaimana potensi ekspor yang mampu dikelola masyarakat lokal prov khususnya mungkin di di wilayah kemaritiman atau di di laut apakah ada prov potensi ekspor yang mampu dikembangkan untuk masyarakat lokal ini dari Bapak Ikram Yakin terima kasih Pak Pak Ikram di setel Amkop juga ya Pak Ikram Bukan masih seorang alumni Amkop Ya kayaknya beliau adalah alumni Amkop Alumni Amkop ya berarti kan ekonomi juga ya 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 oke saya mau mengatakan begini hampir semua yang kita ekspor ya banyak lah ya mungkin proportionally mungkin lebih dari 70% ya yang di ekspor itu ya pasti dari sumber daya lokal mau kemana lagi kalau bukan dari lokal ya misalnya saya kasih contoh saja ya kuda laut di ekspor ya walaupun itu melalui situs bitumen tidak mudah karena dia harus memiliki izin situs ya situs itu convention untuk perdagangan endangered species misalnya makanya pertanyaannya apakah kemudian kuda laut itu yang kering terutama mungkin juga sebagian yang hidup itu bisa di ekspor oleh masyarakat lokal jawabannya ya pasti bisa pertanyaannya bagaimana caranya nah inilah mungkin kenapa saya tanya apakah ini alumni istiaya amkop saya justru meminta pimpinan amkop pimpinan istiaya amkop malam ini dengan segala kerendahan hati ayo dong bantu bantu masyarakat nelayan kita untuk mereka jiwa intervenershipnya itu dibangun diajari mereka bagaimana mengekspor sendiri bagaimana misalnya mengurus perizinan katakanlah untuk yang ribet-ribet tadi yang yang kuda laut saja ya contohnya masih banyak sekali yang lain mungkin ribuan contohnya yang lain tapi kan tidak mungkin kalau mereka tidak punya dasar ilmu pengetahuan bagaimana membuat perusahaan bagaimana membuat perizinan bagaimana menembus misalnya sightest yang itu ribet karena itu tidak semudah yang kita bayangkan nah apa yang terjadi kami dengan perusahaan asing membuat aktivitas membantu membantu masyarakat di pulau Barangcadi eh sorry di pulau Badi itu contoh kecil saja nelayan ini kita mulai mengajari bagaimana membesarkan kuda laut daripada diambil di alam terus meneruskan habis nih kita ajari mereka bagaimana membuat kuda laut itu kawin beranak dan kemudian berlipat ganda setelah itu kita ajari mereka bagaimana mengurusi bagaimana mengemas bagaimana packing untuk dia bisa ekspor ini ekspor bukan hanya perdagangan dikirim ke Makassar lalu kemudian ke Surabaya kemana ini dia harus ekspor langsung setelah itu kemudian kita ajari bagaimana mengurusi sightest nah setelah mereka dipasilitasi semua ternyata bahwa masyarakat di pulau ini itu juga mereka bisa sebenarnya yang kurang adalah orang seperti kita terutama setia amkop juga ya jadi Pak Tantowi jangan sampai merasa tidak punya kesalahan kalau sektor kemarinan tidak maju kita yang harus mengajari mereka kemudian untuk menjadi pebisnis-pebisnis yang tahu bahwa kalau dia kirim sendiri itu jauh lebih banyak manfaatnya misalnya termasuk ikan kerapu misalnya itu kan ya mohon maaf yang pemodal-pemodal di kota-kota itu kelompok-kelompok tertentu saja mereka nelayan yang menangkap itu dibeli dengan harga murah kemudian dikumpul dikemas-kemas sedikit kemudian dikirim semua itu dikirim oleh pemilik modal karena kenapa mereka tidak tahu mereka tidak memiliki skills ya dan juga mungkin mereka tidak termotivasi lagi untuk belajar so so the answer is yes a lot of local resources that can be exported directly by group of fishermen if we try to facilitate them with the right skill with enough skill maybe with also enough capital and so on so mudah-mudahan ini menjadi auto-kritik buat kita semua juga saya pun merasa bahwa kita harus lebih banyak lagi melakukan bantuan kepada mereka sehingga akan tumbuh entrepreneurship dari pulau-pulau dari masyarakat kita untuk memahami betul bahwa mereka juga bisa langsung mengekspor mungkin bekerjasama membuat kooperasi dan lain-lain baik terima kasih Pak Prof dan dengan berakhirnya tadi jawaban dari Prof maybe it's also close our session for today jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya seperti yang di Kura Tul Uyun dan ada beberapa juga peserta yang masih ingin bertanya karena keterbatasan waktu so we have to end this session for today and also again and again a bunch of thanks sorry Pak Tantowi ini ada pertanyaan yang bahaya kalau saya tidak jawab karena pertanyaannya yang salah ya bagaimana penjualan laut di sekitar pantai Losari sampai Trans Studio jadi ini harus saya luruskan bahwa di dalam tata ruang kota Makassar itu sudah ada wilayah yang boleh di itu berdasarkan aturan yang ada itu ada tata ruang ada peraturannya dan itu ada peraturan presiden untuk misalnya reklamasi reklamasi itu bukan sesuatu yang terlalu najis ya dalam tanda kutip seolah-olah ketika ada kata reklamasi sudah lah itu barang haram padahal seluruh negara-negara maju negara maritim itu juga membuat reklamasi termasuk negara yang seperti Australia ada pulau bagian bawah namanya Hobart itu sangat sedikit penduduknya dan pulau sangat besar tapi mereka masih ada reklamasi itu untuk memperbaiki istilahnya itu dia punya kondisi untuk pengembangan bisnisnya nah itu pun sebenarnya itu tidak dimiliki oleh orang per orang sesungguhnya itu ada izin kemudian ada proses untuk seperti misalnya yang di Losari itu sudah melalui suatu proses perizinan yang itu juga akan ada konsesi masuk ke pemerintah dan lain-lain jadi sebenarnya itu bukan penjualan laut tapi adalah izin untuk melakukan reklamasi dan reklamasi itu diperbolehkan berdasarkan undang-undang tapi melalui suatu proses yang panjang sehingga kita jangan sampai membuat ini menjadi energi negatif kita merasa aduh ini negara ini serba tidak benar padahal sesungguhnya itu semua ada aturannya jadi mudah-mudahan kita tetap optimis bahwa pengembangan wilayah pantai pun itu adalah demi untuk pengembangan ekonomi daerah kita sehingga kita ada trickle down efek kalau ekonomi maka berkembang maka juga ekonomi di daerah-daerah sekitarnya dan juga selawih selatan pada umumnya bisa bertumbuh sama-sama sehingga kita menjadi lebih kuat dengan energi positif baik sorry for explaining that it's all right it's all okay it's all good I think it's kind of a very important question and it's all need any answer of that jadi sekali lagi saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu jadi kita harus mengakhiri international conference ini pada sesi hari ini dan insyaallah besok juga kembali diadakan untuk sesi selanjutnya jadi diharapkan para partisipan yang telah hadir untuk hari ini bisa hadir untuk sesi selanjutnya di esok hari oke dan lagi terima kasih banyak Profesor Jamal Jompa it's really our great honor to having you here sir and ya tanpa berlama-lama lagi oke sedikit informasi juga bahwa saat ini Amkop sudah membuka dokter ilmu manajemen jadi teman-teman bapak ibu sekalian yang kiranya telah menyelesaikan pendidikan serata duanya bisa melanjutkan kembali ilmu dokter manajemen di Setia Amkop Makassar terima kasih jadi mungkin itu saja dari saya sebagai moderator terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang berpartisipasi dan juga seluruh peserta dan special kepada keynote speaker kita oke akhir kata dari saya saya kembalikan ke host Ibu Marheni Sabil waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 tomorrow for the second session and don't forget to write your name in tender list jadi isi namanya di daftar hadir ya Oke Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin left ya Terima kasih Pak Prof Ya sama-sama Sampai ketemu lagi di Kesempatan lain Insya Allah Siap-siap Tapi Pak Prof katanya Sekolah Maritim Palokomo mengundang seminar Tadi ada saya lihat di chat Oh gitu ya Kalau hanya untuk urusan seminar itu Insya Allah tidak akan Apa namanya tidak akan takut ya Dia aja main badminton aja sama Pak Rony itu Saya lawan dia apalagi kalau hanya seminar Siap-siap Ada Pak Rony ya di tempat ini ya Ada hadir-hadir-hadir Hadir Pak Rony Oh ya Saya cuma ingin mengatakan bahwa Kalau dia cerita Dia hebat main bulu tangkis Sebenarnya dia itu Tidak ada apa-apanya kalau dia lawan saya Oke sampai ketemu ya di angkop Terima kasih Prof Terima kasih Pak Hasmin Kalau ada Pak Hasmin Ada Pak Atas undangannya Iya Prof Ada ya Terima kasih kepada semua mahasiswa ya Saya izin lift ya Iya Pak Iya Prof Beda kianunya Beda providernya Beda modemnya Beda kianunya Beda modemnya Iya Beda kianunya Beda berikutnya Beda kianunya spool Beda kianunya Kianunya Beda medan Yer Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.